Benar memang ada sesuatu bewek gembay, tapi itu bewek kumpel, tak apa, saya itu kurang paham masalah itu. Nanti kalau memang ada yang mau melihat, harusnya yang bisa mengetahui itu. Emang ini saya dari Kru Deremba Surah Channel, bersama Kimus Kanokogeni, akan membedah mitos yang sudah dialami oleh Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa kembali dengan Bapak Surah Channel. Dan tentunya guys ya, penelusuran hari ini kami akan menemui salah satu petani, yaitu Bapak Agus Sutejo. Karena kata beliau guys ya, di sawahnya, kalau setiap malam mengairi sawahnya sering ada penampakan, yaitu sosok wewek gombel. Dan kali ini guys ya, saya sebagai Kru Deremba Surah Channel, akan membedah mitos yang dialami oleh Bapak Agus Sutejo. Dan kali ini guys ya, langsung kita temui beliau, Bapak Agus Sutejo yang sudah ada di sawah ya guys. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam, halo ada apa ini? Ini saya dari Kru Deremba Surah Channel, saya dengar dari masyarakat sekitar bahwa di sawah Bapak Sutejo ini sering ada penampakan, dia itu sosok wewek gombel, bisa diceritakan Bapak? Oh iya, ini memang lokasi perkebunan ini memang ada penunggunya, tapi saya sendiri juga sering dikanggu atau kelihatan itu. Memang tiap saya malam itu mengaliri sawah, itu nampak itu. Oh iya, iya. Tadi sekilas, tidak jelas gitu loh, cuman dalam pikiran saya itu, wah itu memang ada penunggunya itu-itu. Jadi perkebunan ini kalau ditanami selain pohon, Tidak bisa hidup gitu? Tidak bisa menghasilkan gitu loh. Oh gitu, ini semua kalau saya tanami pohon-pohon emang. Pohon apa itu? Serabutan lah pohonnya? Iya, gitu. Biar lah nggak apa-apa lah, yang penting ada tanam manyang. Kalau ditanam pohon ini kan bisa digunakan besok. Iya, gitu loh ya. Memang ada pengguna itu, jadi gimana ya? Itu katanya itu, katanya masyarakat itu sebuah sosok itu wewek gombel katanya. Iya. Ah benar? Benar, ini memang ada sosok wewek gombel, tapi itu wewek gombel, tak apa, saya itu kurang paham masalah itu. Nanti kalau memang ada yang mau melihat, terserah yang bisa mengetahui itu. Memang ini saya dari kru dari Mbak Surah Channel, bersama Kimiskan Nogogeni, akan membedah mitos yang sudah dialami oleh Bapak Agus. Mari kita masuk ke lokasi. Mari kita masuk. Kimiskan Nogogeni sudah ada di dalam. Ini tempatnya memang seram guys ya, seperti ini ya. Wah, banyak pohon-pohon semua ini. Iya. Menghasilkan ini pohon, tapi lama, tahun-tahun. Tanam yang lainnya dulu gak pernah hasil. Nanti kita bahas dan langsung kita temui, yaitu Kimiskan Nogogeni. Iya, iya. Assalamualaikum Pak Meskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suiratau jamu, jamu gedong tepi. Suwira ketemu, ketemu karu penggemar skrip bersikripku. Tambah ayu-ayu, tambah ganteng-ganteng. Nanti, sosial. Kalau bahasa dirinya rumah sasal. Ini begini Pak Meskan ya. Tadi saya sudah menemui salah satu petani, yaitu Bapak Agus. Yang katanya disini sering ada penampakan yaitu sosok kowei gumbel di perkebunan. Apa benar Pak Meskan Nogogeni? Ya, kalau kita ini pembuktian, tanpa kita adakan bukti dulu, kita ini gak berani ngomong. Ya. Takut kalau nanti hoax atau fakta, mari kita buktikan bersama. Ya. Kewasanya, Banyuwangi terkenal kotanya harus dibukti dan nyatanya. Kita ngerisir dulu katanya ada selendang wewe gumbel. Kalau ada ya, kita buktikan dulu. Kita ambil nanti, Pak Meskan ya. Kita ambil nanti, kita buktikan pada. Sekriber atau Pak Meskan. Ya. Ini guys ya. Mau di neterasi dulu guys tempatnya guys ya. Coba yang pohon besar ini. Ya. Gimana? Oh. Nah kelihatannya ini gak ada. Ya. Ini pohonnya besar-besar guys. Nampak rumbun. Memang ini gak bisa ditanami. Ya. Kalau ditanami mungkin ya takut gak hidup atau gimana gak tahu. Ya. Masalahnya ada yang aneh lah di antara kebun-kebun ini. Nah, kalau artis mengatakan ada yang lain daripada yang lain. Macam itulah katanya. Ini memang pohonnya besar-besar maskan ya. Ya. Di hutan ya Pak Agus ini ya. Ini pohon apa ini? Lamporo. Lamporo ya guys ini guys. Sudah besar guys ya. Lamporo. Gimana Pak Mieskan? Ada energi yang terseret atau tidak? Ya kelihatannya yang disini. Agaknya. Besara? Ya agak keselatan sana. Ya. Ini kalau saya bilang ini pohon cengit. Ujungnya kenceng langit. Ujungnya kenceng langit. Ada yang namanya cokwur. Ujungnya disbur. Ya gitu ya. Yang betul ini orang Jawa mengatakan kulmah jetas. Tumbuh dari tanah dipijat atas. Pak Mieskan ya Pak Mieskan ya. Sesosok spiritual juga komedian juga. Auranya makin-makin. Ya dicara sini Pak Mieskan ya. Ya makin-makin. Tapi kok kelihatannya. Lari-lari gini. Ya itu Pak. Kita prediksi disini. Kemana ini biasanya kita ini hanya dikelabui. Ya. Ini guys ya Pak Mieskan lagi akan menawang ya. Yaitu pengambilan sebuah selendang WIW gobel. Yang akan dilakukan dengan narasumber dari Mbak Surah Channel. Yaitu Kimiskan Nogogeni. Ini mau mengulakan ajaran apa Pak Mieskan? Ya biasanya kalau orang Jawa itu namanya Aji Pameling. Pameling ya. Inilah guys ya Aji Pameling. Yang akan dikeluarkan oleh Kimiskan Nogogeni. Ya. Lari-lari Pak Mieskan. Lari-lari Pak Mieskan. Lari-lari. 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 Ini guys ya. Wuh. Kenapa Pak Mieskan? Hati-hati Pak Mieskan. Kejejak. Mau nih. Ini namanya mau nih. Kalau kamu mau ini ya silahkan nampil. Ini guys ya. Selendahnya angkatannya. Lari-lari. Coba. Kelihatannya ini susah. Ya. Terus diambil pembuktian. Ya. Kita gunakan Aji Bentung Segoro saja. Bentung Segoro. Lari-lari. Ey Eksan. Hmm. Terima kasih telah menonton!